Hai toko pupuk dibukanya deo 400 ton KCL dibiarkan aja enggak dijual dia di rumah di kudang-kudang disimpannya sudah dibayar dia 400 ton buat nanti dijual lagi gitu ya dia tahu dalam bulan ini bakal naik tinggi tadi di backup dia dulu dapat modal dia ada perkiraan 6450 misalkan perkilonya kali 50 sekitar 3002 dia tahu bakalan naik sampai 400 ribu nanti simpannya aja 400 ton makanya kayak kami pedang kecilnya mau nggak mau nggak ada pilihan ngambil dengan harga yang tinggi dari dia lagi ke masyarakat makanya masyarakat yang yang kasiannya di petani aja kalau kami ke penjual kalau mau beli ya udah nggak mau ya nggak apa-apa kan gitu ketaninya mau nggak mau lah ya harus harga cek itu enggak buah pula buah sawit